Oke, Bu Ngesi silahkan dimulai Siap Pak, makasih Pak Hariza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Alhamdulillah ya Di malam ini adalah malam yang kedua Kemarin kita sudah mengikuti webinar series ini Sebelumnya mari kita sama-sama membuka webinar ini Dengan mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Kemarin itu sudah ada tiga pembicara yang hebat-hebat Yaitu Bapak Samion, Silalahi dengan Ibu Siti Rohima dan Ibu Masumah Dimana kita sudah membicarakan bagaimana Belajar Matematika itu Matematika yang Asik Untuk webinar yang kali ini tidak hal hebatnya dengan webinar yang kemarin Untuk materi kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita Yaitu yang pertama dengan Ibu Ken Ijun Nadifah Lajuardi SPD Betul Bu Yang kedua oleh Ibu Tara Anggun Cantika SPD Tapi sebelumnya saya ingin membacakan biodata dari Ibu guru hebat-hebat ini semuanya Ibu Tara Anggun Cantika SPD Dan untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Ken Ijun Nadifah Lajuardi Beliau adalah guru SD Islam Ma'arif Al-Manar Pasurwan Jawa Timur Yang berikutnya Beliau juga wakil kepala sekolah SD Islam Ma'arif Al-Manar Dan beliau juga alumni of regular course on teachers math mathematics Teaching aid for primary school teachers tahun 2024 Kepada Bapak dan Ibu sekalian Serta Pak Arizal Selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian Terima kasih atas waktunya Yang masih membersamai di webinar kita kali ini yang kedua Mungkin ada ini Baik ya Kira-kira nanti yang langsung saja Pak Arizal Atau bagaimana Pak Atau mungkin dengan Bu Tara Anggun ya Bu ya Untuk materi pertama ya Bu Halo Iya Bu saya Oh baik Silakan ya Bu Langsung ya Oke Terima kasih untuk Bu Ngesti waktunya dan presentasinya tadi Salam kenal saya Tara Anggun Cantika dari SDN Ciputop 7 Saya akan membagikan share screen saya sebentar ya Apakah sudah terlihat? Sudah Bu Sudah Bu Sudah Bu Boleh dikasih emote jempolnya Kalau sudah lihat Oke Yang akan saya bagikan hari ini adalah tentang implementasi pembelajaran matematika Dengan manipulasi fisik dan virtual Ya Sebelum kita ke materi Saya akan jelasin dulu Apa itu Seomeo Citeb in mathematics Jadi Seomeo itu adalah Program Regional Center for Citeb in Mathematics Atau sering disingkatnya Seomeo Citeb Atau bisa disingkat juga SICIM Biasanya Seomeo Citeb in mathematics Sebuah pusat regional berfokus pada peningkatan kualitas guru Dan tenaga kepentingan di bidang matematika di kawasan Asia Tenggara Jadi Ini Kawasannya se-ASEAN Jadi Asia Tenggara Jadi singkatannya Soit is ASEAN Minister of Education Organization Jadi Kalau Bapak-Ibu berminat untuk mengikuti Menjadi seperti saya dan bukan hari ini Alumni Seomeo Citeb in mathematics Bisa ikuti Websitenya Di websitenya Seomeo Regional Center for Citeb in mathematics Dan program ini Regular Force Yang dimana setiap tahun ada Jadi kalau mau Bapak-Ibu dari Tangerang Sekalatan Khususnya Daftar untuk tahun ini Oke Yang saya ingin ceritakan disini adalah Implementasi Yang saya lakukan bersama teman-teman Di SD Teladang Yogyakarta Jadi kurs ini Berlangsung selama dua minggu Dimana kita belajar dari Orang-orang hebat disana Dari pembicara luar negeri Dan dalam negeri Ada Yang disampaikan Lebih dari 100 JP Jadi banyak banget Nah Implementasi DSD Teladang ini Adalah puncak dari Yang kita lakukan disana Yaitu Melakukan pembelajaran Yang telah kita laksanakan Selama kita belajar disana Nah disini implementasinya Saya akan fokus Kepada kelompok saya Waktu itu Jadi Di kelompok saya itu Ada Teman saya Bukan ada Teman saya Di kelompok satu Bersama Dengan teman-teman lainnya Dari Sulawesi Dari Cambodia Dari Pamekasa Jadi dari Indonesia Dan dari Ada foreigner juga disana Jadi Di Pembelajaran Hari itu Kami Ingin membuat Pembelajaran Yang menggunakan Teaching Aids Karena judulnya kan Teacher Bad Teaching Aids Jadinya Teaching Aids itu adalah Alat teraganya Yaitu Picto Board Untuk mempelajari Pictogram Gitu Untuk Mempelajari Pictogram Disini ada Kami Membuatnya Ini hasilnya Lalu ini juga Ada implementasinya Langsung Di Hari terakhir itu Disini ada teman saya Dan jadi guru Modelnya saat itu Membagikan Mulai ini Sebagai Datanya Datanya Dan disini Dijelaskan juga Pada saat itu Berbeda-beda Isinya Warnanya Berbeda Jumlahnya Juga berbeda Untuk Dimasukkan Kedalam Pitobor Tadi Sebenarnya Disini Anak-anak Kita Bebaskan Untuk Berpikir Pritis Jadi Mereka Dimana Caranya Bia Atau Adet Gunanya Ini Ibu Maaf Suaranya Kurang Jelas Halo Bisa Kedengeran Tes Tes Sudah Kedengeran Kedengeran Tetapi Kurang Clear Oke Tes Ada lagi Halo Mungkin Agak sedikit Bergetar Aja Kali Bu Itu Iya Bergetar Jelas Jelas Coba Tes Udah Gimana Ibu Ngesti Lanjut Bu Lanjut Jadi Di Kelas ini Kita Berikan Pertanyaan Pemantik Dimana Anak-anak Kita Bebaskan Untuk Berpikir Kritis Mana Bola Yang Warnanya Paling Banyak Dan Yang Paling Sedikit Jadi Ada Yang Dari Ngeliat Plastiknya Mereka Udah Bisa Menebak Mana Yang Lebih Banyak Sedikit Tapi Tetap Mereka Buka Lagi Dan Mereka Hitung Lagi Dengan Berkelompok Oke Disini Setelah Mereka Mengerjakan Secara Mandiri Dikelompokkan Kita Berikan Teaching Aid Kita Tolak Peragak Kita Yang Kita Buat Itu Pertol Board Dan Dimasukkan Bola-bolanya Itu Berdasarkan Yang Paling Banyak Nah Disini Ada 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 Yang Berwarna Putih Itu Nanti Akan Digunakan Untuk Menulis Angkanya Di Akhir Nah Menurut Bapak Ibu Di kolom Chat Picto Board Ini Masuknya Di Pelajaran Kemarin CPA Itu Concrete Pictorial Or Abstract Boleh Di chat Saya Berikan Waktu Lima Petik Picto Board Ini Termasuk Benda Konkret Pictorial Ataukah Abstract Di CPA Yang kemarin Kita bahas Konkret Bu Isti Listasari Iya Betul Sekali Konkret Pak Ari Iya Kemudian Benerjanaya Betul Sekali Konkret Jadi di Picto Board Ini Adalah Contoh Konkret Dari Pembelajaran CPA Lalu Disini Anak-anak Diminta Untuk Menjawab Beda Bola Manakah Yang Paling Banyak Lingkarilah Nah Disini Terlihat Yang Paling Banyak Menurut Mereka Merah Saat itu Berarti Tinggal Dilingkari Dan Selanjutnya Dan selanjutnya Nah Gambar Ini Menurut Bapak Ibu Itu Masuk Di CPA Yang mana Di kolom C Di ketika Ya Saya berikan Yang mana Ya Oh my god Bagus T 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 Ya Pak Agus Ya Terlalu Kenal Pak Agus Nah Ini Ada Ini 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 Contoh Dari Pictorial Dan Begitu Juga Ini Ada Kerja Kelompoknya Mereka Setelah Itu Kita Juga Bagikan Lagi Gambar Kue Kue Ini Untuk Dijadikan Pictorial Krams Nah Mereka Susun Yang Sama Kue Nya Sampai Yang Tertinggi Yang Yang Paling Rendah Nah Gambar Kue Ini Termasuk Ketan Di CPA Yes Pictorial Iya Pictorial Nah Apakah Bapak Ibu Melihat Abstract Di Sini Dari Tiga Ini Adakah Abstract 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 Apa Apa Ya Ada Apa Ya Kira-kira Abstract Apa Angkanya Luar Biasa Bung Esti Iya Bener Sekali Angkanya Itu Ada Abstract Jadi Pembelajaran CPA Itu Itu Harus Concuren Atau Harus Dalam Satu Waktu Yang Sama Jadi Pembelajarannya Itu CP And K Itu Harus Berbarengan Concuren Di Waktu Yang Sama Terima Kasih Bapak Ibu Nah Sebelum Kita Lanjut Lagi Kita Mau Brainstorm Dulu Silahkan Bapak Ibu Akses Linknya Bisa Di Scan Bisa Juga Di Linknya Dibagikan Oleh Teman Saya Bisa Dibagikan Link Tanggram Kita Coba Bapak Ibu Bisa Membuat Tanggram Sebanyak Banyaknya Yang Bapak Ibu Bisa Selama Dua Menit Waktunya Screenshot Hasil Tanggram Bapak Ibu Dan Kirimkan Ke Kolom Chat Zoom Jangan Lupa Hasilnya Di Dan Kita Serah Bukan Bisa Dipastikan Di Kolom Chat Tanggram Virtual Yang Ini Biar Bapak Ibu Bisa Coba Bapak Bapak Ibu Bisa Coba Tanggram Sebanyak Banyak Yang Bapak Ibu Bisa Selama Dua Menit Itulah Waktunya Kita Cari Ulang Silahkan Diklik Link Bapak Ibu Silahkan Bersenang Dengan Tanggram Siapa Yang Bapak Yang Bisa Duluan Mel Selesaikan Tanggram Waktunya Sambil Berjalan Bapak Bapak Bisa Coba Semangat Semangat Muntum Malan Sudah Ada Bapak Jadi ini Tanggramnya Bisa ditarik-tarik Dengan Mengikuti Gambar Seperti ini Jadi tinggal Ditarik-tarik Sama Bapak Ibu Mengikuti Contoh Di atas Itu ya Bapak Ibu Nah Belum ada yang Selesai Tampaknya Kita lanjut Saja Jadi selamat Boleh langsung Coba lagi Oke Oh ada Ibu Can you do Oh Iya Ada Screenshot Dipaste Di Culture Mantap Wow Ibu Istilita Bagaimana Cara Membuatan Gramnya Tinggal Dimainkan Tadi Klik Link Yang Diberikan Ibu Oh Bapak Sang Jago 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 Oke Cara membuatnya Sendiri Nanti kita bahas lagi ya Bapak Suba Suba Ibu Ibu Apa Bapak Oke Nanti Kita Apakah Bapak Ibu 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 Subaya Apakah Bapak Ibu Dapat Melihat Dan Menggerakkan Bangun Datar Di Toys Theater Tadi Nah Aplikasinya Namanya Toys Theater Tadi Apakah Boleh Dijawab Di kolom Chat Apakah Bapak Ibu Dapat Melihat Dan Menggerakkan Bangun Datar Yang Ada Di Toys Theater Tadi Yang Link Tadi Boleh Diketikan Di kolom Chat Bisa Bisa Nah Menurut Bapak Ibu Oh Bisa Banget Menurut Bapak Ibu Ini Masuknya Apa Bisa Digerak Gerakan Ini Tapi Belum Selesai Nanti Bisa Dilanjut Lagi Dita Saya Bu Subaya Oke Bisa Nah Nah Itu Tadi Yang Dinamakan Manipulatif Virtual Adalah Representasi Digital Dari Objek Fisik Yang Biasa Digunakan Dalam Pembelajaran Terutama Matematika Bayangkan Seperti Memiliki Balok Pecahan Lingkaran Atau Garis Gilangan Tetapi Dalam Bentuk Digital Yang Bisa Dimanipulasi Langsung Di Layar Komputer Atau Perangkat Layarnya Nah Sekarang Jadi Lebih Dekat Bapak Ibu Sama Manipulatif Virtual Atau Virtual Manipulatif Kira Kira-kira Physical Manipulatif Itu Bagian Mana Bapak Ibu Kalau Dari Judul Bisa Diketikan Di Kolom Chat Dari Judulnya Saja Apa Physical Manipulatif Yang Ada Di Video Saya Kira-kira Sambil Saya Play Saya Belum Fisik Conklat Dari Biji Conklat Oke Kenapa Dari 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 Terima kasih. Dari judulnya aja udah tau, dari videonya udah tau kalau fisikal manipulatif itu ada di biji congklaknya, bener. Kira-kira kenapa ya biji congklaknya itu manipulatif? Kita lanjutkan ya. Jadi dari kegiatan fisikal yang tadi, saya udah melakukan kegiatan yang CPE di bagian apa ya Bapak Ibu? Kira-kira di CPE, Concrete, Victoria, or Abstract. Kira-kira di bagian apa ya Bapak Ibu? Kira-kira hebat Indonesia, tadi Ibu Tara sudah... Betul. Nah, kita lanjut. Betul, Ibu Hifa, Concrete. Setelah kita tahu tadi pembelajarannya adalah Concrete. Iya, Pak Ari. Sampai datang, Pak Ari. Pak Ari ini teman kami juga di kelas C-CIM juga. Nah, kegiatan belajar yang tadi setelah CPE, konkretnya sudah kita lakukan. Saya menggunakan Matolia sebagai... Apa ya Bapak Ibu? Kira-kira. Saya bukakan ya Matolia, dikirimkan... Oh, Pak Toto, sudah selesai tanggramnya. Di sini ada Matolia. Sudah kelihatan Bapak Ibu Matolia? Sudah terlihat? Boleh jempolnya? Biar saya tahu. Sudah terlihat atau belum? Belum ada jempolnya. Oke, bukan. Terima kasih. Jadi, di sini... Oke. Ya, Ibu Mauli. Jadi, di sini Matolia itu saya gunakan berbentuk video. Berbentuk videonya. Di sini saya klik. Dia akan keluar seperti ini. Menurut Bapak Ibu, Matolia ini sebagai... We still have six apples left. Let's put... Atau keabstrak? Concrete Victoria Atau keabstrak? Matolia ini sebagai... Concrete Concrete Victoria Atau keabstrak? Ah, saya menemukan penjawabannya. Bagus. Terima kasih. Betul. Karena di sini saya menggunakan... Matolia Sebagai... Victoria. Iya. Victoria. Lalu... Di sini, setelah saya menggunakan Matolia sebagai... Victoria. Saya menggunakan Toys Theater dan Flippity. Akan kita lebih perdalam lagi di... Slide selanjutnya. Di sini anak-anak mencoba... Mencoba ya, Bapak Ibu, mencoba. Mencobakan semua yang ada di... Di video ini saya menggunakan Flippity. Dan di sini anak-anak juga mencoba Toys Theater. Di sini saya menggunakan Flippity untuk memberikan soalnya. Soalnya. Lalu anak-anak menggunakan Toys Theater untuk menjawab soalnya dengan... berhitung virtual ya. Nah. Saya berharap Bapak Ibu untuk aktif di kolom chat. Biar saya tahu Bapak Ibu sudah sampai di mana. Dan di bagian ini lebih ke kita mencoba. Mencoba apa yang saya sampaikan. Jadi, tap-tap laptop Bapak Ibu akan panjang. Atau di handphone akan banyak link-link yang akan dibantu oleh teman saya di kolom chat. Di sini ada virtual manipulatif. Silahkan, Buken, tolong dipastikan lagi yang di slide ini. Di kolom chat. Di sini ada... Oh, menurut Irvai. Wah, tanggrafnya keren banget. Mantap. Oke, Bu Enci. Di sini ada Toys Theater. Di sini ada dots. Dan di sini juga ada angkanya yang bisa kita tarik-tarik. Oke. Cara memakainya. Silahkan dicoba dengan Bapak Ibu. Scan barcode-nya, boleh. Atau nanti diberikan di link. Ini saya pastikan. Coba Bapak Ibu jawab di... Colors. Oh, budur dia. Kayaknya masih berkutat sama tanggram nih Bapak Ibu. Nah, ya. Linknya. Bitly. Jadi, coba Ibu dan Bapak menggunakan Toys Theater untuk menjawab pertanyaan ini dengan contoh seperti yang tadi saya... Seperti ini. Apakah bisa? Kalau bisa, silahkan saya berikan waktu. Satu menit. Untuk screenshot jawabannya dan kirim via chat Zoom. Silahkan dicoba. Ani memiliki sembilan permen. Ia ingin membagikan permen tersebut sama rata kepada tiga adiknya. Berapa banyak permen yang akan didapatkan masing-masing adiknya? Oke. Coba dijawab dengan Toys Theater. Ya, kita tunggu dulu ya, Bapak Ibu. Mantap, Ibu Isti Lita. Wow, keren banget. Dapat berapa jawabannya, Ibu Isti? Oke. Ibu, apakah ada penyetingan? Oke, nanti kita bahas ya, Ibu Muriani. Oke. Sepertinya, Ibu, Ibu lagi mencoba. Saya lanjut lagi ya. Sambil mencoba. Sambil kita lanjutkan. Iya, Ibu Fatima. Di sini ada virtual manipulatif, tapi bentuknya game-like. Ada manipulatifnya, tapi dia bentuknya lebih ke game. Nah, kita coba jawab pertanyaan ini dengan menggunakan flip-t. Gimana caranya? Kita akan sama-sama coba. Jadi, Bapak Ibu, saya minta untuk membuka flip-tting-nya dengan scan barcode ini. Atau nanti dipastikan oleh Buken. Tidak ada yang bisa? Ketika di barcode. Kalau bisa, saya double-klik di sini. Saya pastikan dulu. Ini in this one. Boleh kita sama-sama klik ke t.net. Wow, mantap. Boleh kita coba lagi ya. Flip-tting. Sama-sama saat saya menjelaskan, Ibu juga boleh mencoba flip-tting. Banyak. Oke. Flip-tting ini, Ibu nggak usah, tidak perlu untuk lock-in sama sekali. Toys, toys, capture juga tidak. Kita bisa langsung ke flip-tting. Oke. Pertanyaan yang sudah saya siapkan adalah seperti ini. Flip-tting nanti akan seperti ini. Saya jelaskan dulu tampilan awalnya. Nanti di akhir akan saya simulasikan bagaimana cara membuatnya. Pertama, ini bentuknya flashcard, Bapak-Ibu. Flashcard. Jadi bisa ke kanan, bisa ke kiri, dan jawabannya bisa dibalik. Oke. Ani memiliki 18 permen. Ia ingin membagikan permen tersebut sama rata kepada tiga adiknya. Berapa banyak permen yang akan didapatkan masing-masing adiknya? Nah, jawabannya bisa di baliknya. Enam. Next, 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 next. Nah, di flip-tting juga bisa Bapak-Ibu untuk insert atau masukkan gambarnya. Memasukkan gambar. Bisa juga Bapak-Ibu memasukkan video. Seperti ini. Jadi bisa di-play videonya. Lalu bisa dirubah menjadi list. Dan bisa di-print langsung. Juga bisa dijadikan matching. Gimana ini cari mainnya matching? Oke. Udin memiliki 20 pensil warna. Ia ingin membagikan pensil tersebut kepada lima temannya. Berapa ya jawabannya Bapak-Ibu? Udin? Jawabannya 20 dibagi 5 4 Wah, tidak. Nah, di permainan ini matchingnya itu selain matching jawaban juga matching matching warnanya. Matching itu cocok. Cocok warnanya. Nah, kalau sudah cocok dia biasanya akan hilang. Nah, dia akan menghilang sendiri. Siti memiliki 12 buku cerita. Ia ingin menyusun buku tersebut ke dalam tiga rak. Nah, berarti ini warnanya 12 bagi 3 apa ya? 4 dia akan menghilang kalau sudah benar. Seperti itu ya dan ada waktunya juga. Praktis, nah, ini juga bentuknya bisa diketikan. Diketikan. 18 dibagi 3. Ani memiliki 18 per many. Yang ingin bagikan ya. 18 bagi 3. 6 diketik dan ada jawabannya. Dan di sini juga ada more. More itu jadi banyak bentuknya. Ada yang bentuknya video game. game. Nggak coba kan ya. Bentuknya video game. Ya. Ini ada Udin Riki. Ah, apa ini? Ah, salah. Oke, gitu. Jadi bisa. Bisa di jawab. Oke, saya balik lagi. Sudah pindah belum ya, Bapak-Ibu? Ini real yang saya share screen ini tabnya beda-beda. Apakah sudah berpindah tab ya? Sudahkah? Minta jempolnya dong biar saya tahu kalau sudah pindah. Masih list ya. Sudah ya? Iya, masih flippity tapi yang list ya. di sini banyak bentuknya ada manipulatif, ada video game, ada matching game, quiz show, random Heiser Wheel, Word Search Ini Word Search ini bagus untuk Bahasa Indonesia atau pelajaran yang Menulis atau mencari kata Lalu ini ada Manipulatif, nah ini Dari semua fiturnya Flippity yang manipulatif Yang ini Bapak Ibu Nah ini di video tadi Atau di foto tadi saya minta murid saya Untuk menjawab pertanyaan ini dan menyusunnya Dengan jawabannya Jadi ini bisa digeser-geser Ini juga bisa gambarnya bisa digeser Gitu Jadi Seperti itu Oke biar tidak lama Biar bukan ada Waktu Flippity Sudah ya Bapak Ibu Crosswords Nah Bagaimana sih Cara membuatnya Cara membuatnya itu Ketika Bapak Ibu Masuk Flippity Saya Gak usah buru-buru Gak usah buru-buru Kita masuk ke Flippity.net Yang awal Gimana sih caranya Buatnya dari awal Banget nih Ternyata mudah banget Bapak Ibu Bentar saya buka Oh ini juga ada nih Yang bentuknya Three Dan ada suaranya Nah ini dia Kalau Bapak Ibu buka Flippity.net Langsung Ketemu dengan halaman ini Dan Bapak Ibu tuh bisa Menyesuaikan apa yang dibutuhkan Bentuknya Tapi Ini tuh bisa diganti Dengan Apa saja Maksudnya Dengan bentuk yang tadi Flashcard Quizshow Semua itu bisa digunakan Kalau kita klik Yang ini Nah cara awalnya tadi Hanya dengan membuat Satu G-Drive Satu Excel spreadsheet Disini ada Instructionnya Atau petunjuknya Nah disini petunjuknya Jelasin Bapak Ibu Sampai belakang Apa gimana caranya Masukin video Gambar Nah yang di awal Adalah Kita klik dulu This template Lalu buat salinan Kalau sudah buat salinan Bapak Ibu akan Dapat seperti ini Salinan Clip.net Nah disini Audio-nya bisa diganti Menjadi Bahasa Indonesia Side 1 Slide 2-nya juga bisa diganti Bahasa Indonesia Dan ini Bisa dihapus Karena ini saya miliknya Flashcard Dihapus Nah diganti Dengan pertanyaan Yang Bapak Ibu inginkan Contoh Seperti ini Ya Jadi Pertanyaannya apa Jawabannya apa Card color-nya Kartunya warna apa Textnya warna apa Ini bisa kita atur Nah Sampai sini Ini juga Ini kalau mau masukin Gambar Ini kalau mau masukin Video Di-embed Kalau gambar Harus yang bentuknya Linknya itu harus GPG PNG Dan lain-lain Sesuai dengan instruksi awalnya Tadi Gimana sih caranya Biar jadi Launch The game-nya Gimana caranya Biar game-nya itu Ini saya hapus dulu Pertama itu Kita klik file Ini ada caranya On file Terus Kita bagikan Publikasikan Ke web Lalu Nah Kita copy Seluruh dokumennya Dan dimasukkan Dan dimasukkan ke Kolom ketiga Di sini Oke Ini yang udah jadi ya Saya Saya delete dulu Nah tadinya tuh ini kosong Oke Jadi tadi kosong seperti ini ya Bapak-Ibu Pertama yang dilakukan tadi File Bagikan Publikasikan ke web Lalu Dicopikan Linknya Lalu Dipastikan Di kolom yang ini Dan dia akan jadi Click on the link In cell Jadi Klik link ini Bisa Bisa langsung Jadi Quiz Tadi Gitu Langsung jadi Jadi Bisa dijadikan Semua bentuk Game-nya Dengan Dengan Satu spreadsheet Tadi Jadi Ibu Bapak Bisa membuat Dengan Berbagai bentuk Virtual manipulatif Dengan Salah Dengan Satu cara Saja Dengan membuat spreadsheet tadi Oke Nanti Kalau misalnya Ada Bapak-Ibu yang mau mencoba Boleh Kirimkan di kolom chat lagi Saya akan lihat Lalu Kalau ada pertanyaan Mungkin nanti Setelah Bukan Presentasi Ada quote Dari saya Terakhir Seni Tertinggi Seorang guru Adalah Membangkitkan Kegembiraan Dalam Mengekspresikan diri Secara kreatif Dan dalam Pengaruh Jadi Semoga 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 Pembelajaran hari ini Bapak-Ibu Dapat Membangkitkan lagi Kegembiraannya Belajar Mati-Matika Di kelasnya Semoga Lebih menyenangkan lagi Salam Segera Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Ibu Tara Wah saya Jadi lebih Ini Pak Arizal Kita langsung ke Pembicaraan kedua aja Nanti Q&A Sekalian aja Apa gimana Pak Halo Pak Arizal Lanjut Lanjut Materi aja dulu Baik Terima kasih Ibu Tara Untuk selanjutnya Pemateri kedua Adalah dengan Ibu Ken Ijun Silahkan Ibu Ken Ijun Ya terima kasih Bunga Esti Arta Selaku Dan kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Seluruh Indonesia Yang telah hadir Pada malam hari ini Suara saya Terdengar ya Bu Terdengar Bu Terdengar jelas Alhamdulillah Oke Menyambung ya Menyambung Presentasi dari Ibu Tara Jadi Saya akan Sharing Beberapa Virtual manipulatif Yang sudah kemarin Mungkin Bu Masum Sudah sebutkan Mungkin ada yang Masih ingat Coba Tulis di kolom komentar nih Bapak Ibu Kemarin Ada beberapa Virtual manipulatif Yang sudah Disampaikan oleh Bu Masum ya Di Presentasi terakhir Materi terakhir Coba ada yang masih Ingat Coba tulis di kolom Chat ya Bapak Ibu Ada yang masih Lihat contekan Ada yang masih Lihat Catatan Boleh Oh Taiter Taiter Tadi yang sudah Disampaikan oleh Butara ya Ibu Fitri Kemudian Ada lagi Ada didaks Oke Ibu Siti Rahimah Betul sekali Kira-kira Saya akan Menjelaskan Yang mana nih Selanjutnya Ini Belum Belum ada Oke Baiklah Sedikit Review Physical manipulatif Pak Ari Yang virtual Pak Yang kemarin Aplikasi Di virtual manipulatifnya Ya saya juga Mengucapkan Terima kasih Teman-teman Alumni saya Kim yang sudah Hadir Pada Malam hari ini Budian Gioboard Cool math for kids Wah Bu Ngesti nih Kemarin Sepertinya Sudah Mencatat Ya Oke Betul sekali Bapak Ibu guru Yang sudah Menjawab Terima kasih Oke Saya akan Izin share screen Ya Bu Bapak Ibu sekalian Ini Coba Sudah terlihat Belum ya Sudah bukan Sudah Sudah Oke Siap Nah Jadi Untuk materi saya Pada malam hari ini Yaitu Tentang Polyped Dan Ebisya Adakah Di sini Bapak ibu guru Yang sudah Pernah Mencoba Atau Menggunakan Virtual manipulatif ini Sebelumnya Sudah Oh ada yang sudah Sudah Pak Agus Belum Oke Tidak apa-apa Ya kita Akan sharing Bersama-sama ya Bagaimana Penggunaan Virtual manipulatif Untuk Polyped Dan Ebisya Ini Oke Kalau Boleh tahu Ibu Ici yang Sudah Pernah Yang Mana nih Yang polyped Atau yang Ebisya Oke Langsung Saja ya Untuk Pengenalan Poliped Bapak ibu Jadi Poliped Dahulunya Merupakan Bagian Dari Masygon Tapi Per Februari 2024 Kemarin Pindah Rumah Ke Amplify Jadi Poliped Ini apa Poliped Ini Sebuah Platform Pendidikan Matematika Interaktif Sebagai Alat Utama Untuk Manipulatif Virtual Dalam Membantu Visualisasi Konsep-konsep Matematika Kita Sudah Tahu Kemarin Di Materinya Pak Simon Bahwa Banyak Sekali Konsep-konsep Matematika Yang Bersifat Abstrak Oleh Karena Itu Kita Butuh Mengkongkritkannya Atau Memvisualisasikannya Seperti Itu Jadi Manipulatif Virtual Ini Alat Untuk Membantu Bapak Ibu Guru Untuk Menyampaikan Pembelajaran Matematika Dengan Lebih Mudah Dan Lebih Interaktif Seperti Itu Di Sini Ada Silahkan Kalau Mau Langsung Kita Langsung Praktek Jadi Bapak Ibu Bisa Scan Di Situ Ada QR Code Atau Putra Mungkin Bisa Bantu Saya Untuk Mengkopi Linknya Oke Terima kasih Oke Sambil Menunggu Bapak Ibu Masuk Ke Website Polipet Ini Saya Lanjutkan Ini Merupakan Halaman Depan Polipet Jadi Yang Nantinya Kalau Bapak Ibu Guru Klik Link Tersebut Bapak Ibu Akan Masuk Kedalam Halaman Depan Ini Seperti Ini Lalu Selanjutnya Bapak Ibu Bisa Luncurkan Polipet Seperti Hitung Sudah Ada Yang Berhasil Sudah Sudah Terima kasih Ibu Masum Sudah Membantu Mengkopikan Linknya Bisa Masuk Link tersebut Ya Bapak Ibu Oke Sudah Saya Akan Keluar Dulu Dari sini Kita Langsung Menuju Ke Polipet Ya Bapak Ibu Apakah Sudah Terlihat Di Layar Bapak Ibu Sekalian Oke Siap Terima kasih Jadi Di Polipet Ini Dia murni Virtual Manipulatif Jadi Terdiri Dari Alat-alat Yang membantu Kita Untuk Memvisualisasikan Materi-materi Di Matematika Yang Bersifat Abstrak Seperti itu Bapak Ibu Bisa Kita Lihat Di Sini Ada Tasbar Sebelah Kiri Ada Geometri Angka Pecahan Aljabar Probabilitas Dan data Permainan Dan Penerapan Jika Jika Disini Masih Berupa Bahasa Inggris Mungkin Bapak Ibu Bisa Mengubahnya Di Sebelah Kanan Pojok Kanan Atas Disitu Ada Tanda Tanya Disitu Ada Tulisan Ganti Bahasa Kalau Memang Bapak Ibu Disini Lebih Nyaman Menggunakan Bahasa Inggris Boleh Bisa Diganti Dengan Bahasa Inggris Boleh Kemudian Kalau Misalnya Ingin Ganti Bahasa Menjadi Bahasa Indonesia Juga Tidak Masalah Sebentar Oke Berdasarkan Kurikulum Merdeka Karena Saya Mengajar SD Jadi Disini Alhamdulillah Sudah Terakomodasi Semuanya Bapak Ibu Ada Geometri Ada Angka Ada Pecahan Ada Algebra Ada Probabilitas Dan Data Serta Permainan Dan Penerapan Ini Semuanya Ada Di Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Untuk Bapak Ibu Yang Mungkin Mengikuti Dari SMP Atau Dari Guru SMP Atau Dari Guru SMA Bisa Explore Lagi Ke Yang Insyaallah Juga Ada Untuk Yang Malam Ini Saya Akan Menjelaskan Beberapa Materi Contoh Saja Tidak Cukup Kalau Dibahas Untuk Malam Hari Ini Bapak Ibu Oke Untuk Yang Pertama Mungkin Kita Klik Yang Geometrik Terlebih Dahulu Sudah Terlihat Di Situ Ada Poligon Dan Bangun Ada Poli Minu Di Situ Ada Pintu Minu Ada Tetromino Ada Tangram Seperti Yang Bu Tara Tadi Contohkan Tapi Di Aplikasi Lain Ada Ubina Periodic Bangun 3D Atau 3D Dimensi Kemudian Di sini Ada Juga Ada Peralatan Yang Bisa Kita Gunakan Kalau Misalnya Mau Beli Penggaris Satu set Itu Mahal Bapak Ibu Kita Bisa Gunakan Ini Saja Di Kelas Pakai Proyektor Seperti Itu Atau Misalnya Ada Kerumpuk Di Kelas Bisa Digunakan Siswa Sendiri Sendiri Seperti Itu Atau Berkelompok Juga Bisa Kita Masuk Ke Geometrik Terlebih Dahulu Poligon Dan Bangun Nah Di Sini Saya Ingin Bapak Ibu Di Sini Merangkai 6 Bangun Persegi Seperti Ini Menjadi Jaring-jaring Kubus Nah Kira-kira Berapa Banyak Bentuk Jaring-jaring Kubus Yang Bisa Bapak Ibu Buat Nanti Coba Bapak Ibu Screenshot Ya Di Dan Kirimkan Di kolom chat Jadi Untuk Membuatnya Bapak Ibu Cukup Drag A drop Seperti Ini Ya Disini Kok kecil Ya Ini bisa Dibesarkan Seperti Ini Ada Skalanya Kita Perbesar Boleh Ini Saya Perbesar Biar Terlihat Saja Nah Seperti Ini Ini kan Cuma Satu Kalau drag A drop Berulang Kali Sepertinya Juga Membutuhkan Waktu yang Lama Kita Copy Seperti Ini Cara Meng-copy Kita klik Bapak Ibu Kemudian Ini ada Tulisan Salin Nah Kita Klik Seperti Ini Sampai Nambangun Sampai Nambangun Seperti Ini Kita Susun Boleh Bapak Ibu Silahkan Berkreasi Berkreasi Se Bebas Bebasnya Mau Ditaruh Dimana Yang Sebelah Ini Yang Pening Akan Menjadi Jaring-jaring Punggus Untuk Mengeceknya Bapak Ibu Ini Kerennya Kerennya Polipet Adalah Kita Bisa Membuatnya Menjadi Bentuk Tiga Dimensi Caranya Seperti Ini Kita Tarik Misalnya Kita Saya Taruh Sini Yang Satu Juga Saya Taruh Sini Ketika Sudah Kita Blok Semuanya Bapak Ibu Ketika Sudah Kita Blok Seperti Ini Maka Klik Lipat Jaring-jaring Kalau Yang Berbahasa Inggris Bapak Ibu Bisa Klik Fold Di Situ Seperti Ini Nah Kalau Jaring-jaring Benar Akan Berubah Menjadi Bentuk Kubus Seperti Ini Kalau Di HP Bentuknya Seperti Itu Ya Bu Oh Iya Tampilannya Berbeda Ketika Di HP Sama Di Akhirnya Mungkin Jadi Portrait Tapi Secara Garis Bersar Sama Sama Semuanya Oke Pak Aris Sudah Berhasil Buat Satu Jaring-jaring Nah Ini Juga Kita Bisa Bukanya Lagi Bapak Ibu Seperti Ini Nah Jangan Lupa Untuk Mengeceknya Kita Blok Semuanya Kemudian Kita Lipat Seperti Ini Kita Bisa Lihat Nah Wah Ini Benar Ternyata Bagaimana Kalau Kita Membuat Jaring-jaring Yang Salah Apa Yang Akan Terjadi Coba Saya Akan Taruh Ini Di Sini Saya Akan Taruh Ini Di Sini Mari Kita Lipat Jaring-jaringnya Nah Akan 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 Seperti Pop Up Gitu Seperti Peringatan Bahwa Ini Bukan Jaring-jaring Polifedron Yang Valid Jadi Masih Salah Jadi Anak-anak Kalau Mencoba Ini Pasti Seru Banget Ini Kok Salah Yang Salah Dimana Dia Pasti Akan Explore Mengubah Posisi Dari Kubusnya Posisi Dari Persegi Maaf Maksud Saya Persegi Untuk Menjadi Jaring-jaring Kubus Terlipat Seperti Ini Bagaimana Ada yang Sudah Berhasil Mencoba Wah Keren Sekali Bu Masum Sudah Dapat Tiga Bu Fitri Bu Fitri Sudah Dapat Berapa Itu Satu Apakah Sudah Dicek Bu Fitri Sudah Benar Jaring-jaringnya Sudah Bisa Sudah Bisa Default Atau Dilipat Begini Jaring-jaringnya Bu Fitri Tadi Tadi Bu Fitri Ani Eh Bu Fitri Anah Maaf Oke Kita Lipat Jadi Cuman Lihat Ada Bagian Yang Terbuka Ada Bagian Yang Tidak Tertetap Seperti Ini Ya Ada Yang Bolong Wah Bu Nur Irvianti Sudah Berhasil Rupanya Membuat Jaring-jaring Cara Melipat Klik Apa Ya Oh Begini Pak Agus Bapak Blok Seperti Ini Nah Disitu Ada Tombol Nomor Nomor Tiga Dari Kiri Disitu Ada Balik Potong Kemudian Lipat Jaring-jaring Kalau Bapak Menggunakan Bahasa Inggris Klik Fold Seperti Itu Ini Tidak Bisa Berarti Ini Jaring-jaring Yang Kurang Tepat Oke Boleh-boleh Silahkan Boleh Dicoba Coba Apakah Bangun Yang Lain Bisa Bisa Sangat Bisa Lima Segi Empat Bisa Lima Segi Tiga Bisa Bahkan Prisma Pun Juga Bisa Bapak Ibu Bisa Mengeksplore Sendiri Ini Bangun Yang Paling Sederhana Bangun Tiga Dimensi Paling Sederhana Yaitu Kubus Iya Bu Ngesti Kalau Coba Ibu Tekan Seperti Ini Sebentar Awal Kita Lipat Memang Bentuknya Kotak Tapi Ketika Kita Klik Kemudian Kita Gerakan Sambil Ditahan Sambil Di Drag Seperti Ini Sambil Di Hold Maksud Saya Nah Dia Akan Berbentuk Tiga Dimensi Tapi Bisa Memindahkan Kotak Asas Bawah Oh Iya Terima Kasih Ibu Ifat Bisa Dicoba Lagi Bu Ngesti Jadi Tampilannya Memang Awal Ketika Kita Melipat Tampilannya Kotak Seperti Ini Memang Tapi Ketika Kita Gerakan Sambil Ditekan Sambil Di Hold Seperti Ini Tiga Dimensinya Akan Keluar Kita Bisa Buka Nah Yang Ini Disini Ketika Kita Buka Kita Klik Itu Ada Semacam Tombol Yang Bisa Digeser Ke Kanan Dan Kiri Ini Untuk Membuka Dan Menutup Secara Perlahan Dan Manual Seperti Ini Wah Bu Fitriana Sudah Berhasil Seperti itu Ya Oke Keren Banget Bu Fitriana Bisa Bisa Ibu Explore Lagi Di Bangun Bangun Tiga Dimensi Yang Lain Oke Kita Lanjutkan Ya Bapak Ibu Saya Tadi Mencoba Membuat Sudut Jadi Ketika Kita Ada Materi Tentang Sudut Anak Anak Biasanya Kesulitan Ya Bapak Ibu Untuk Mengukur Memakai Busur Derajat Seperti Ini Nah Kita Bisa Menggunakan Tools Di Polypad Jadi Sebelumnya Kita Akan Membuat Garisnya Terlebih Sudutnya Terlebih Dahulu Menggunakan Construction Tools Yang ada Di bawah Berupa Line Ini Kita Klik Saja Kita Buat Sudut Terserah Sesukanya Bapak Ibu Guru Sekalian Misalnya Ini Ya Jadi Kita Bisa Nanti Nantinya Kita Bisa Anak-anak Bisa Membandingkan Sudut Yang Tumpul Sudut Yang Lancip Sudut Yang Sudut Siku Seperti Apa Dan Berapa Besar Derajatnya Seperti Itu Ini Juga Kita Bisa Atur Sudutnya Oke Oke Ketika Kita Sudah Membuat Sudutnya Seperti Ini Bapak Ibu Kita Masih di Geometri Kita Klik Utensils Disitu Disitu Ada Gambar Penggaris Ada Penggaris Segitiga Ada Juga Kompas Dan Ada Busur Derajat Bagaimana Sudah Bisa Wah Pak Agus Sudah Berhasil Membuat Jaring-Jaring Kubus Keren Pak Agus Kita Klik Kita Klik Di Busur Derajat Nanti Kita Tinggal Geser Saja Bapak Ibu Cukup Mudah Pengguna Seperti Kita Menggunakan Busur Derajat Pada Umumnya Oke Ini Tadi Saya Bikin Siku Siku Kalau Siku Sudut Siku Berapa Sudutnya Anak Anak Kita Bisa Membantu Mereka Cara Membaca Busur Derajat Seperti Ini Wah Ini Sebenarnya Tidak Siku Tidak Tepat 90 Derajat Sebentar Kita Kita Bisa Mengaturnya Nah Seperti Ini Kemudian Kalau Ini Sudut Yang Kurang Dari 90 Derajat Berapa Ini Bisa Kita Baca Sebagai 25 Derajat Oke Siap Penurjanya Sudah Coba Sudah Jadi Juga Hugusnya Bagaimana Ada yang Sudah Mencoba Membuat Sudut Atau Kesulitan Bapak Ibu Guru Bisa Share Di chat Tujuh Butara 64 Derajat Siap Nah Disitu Juga Ada Penggaris Yang Lain Bapak Ibu Misalnya Ketika Anak Anak Di Pengukuran Anak Anak Bisa Pakai Ini Misalnya Bapak Ibu Bikin Bangun Bangun Dari Shape Atau Koligan Tadi Ataupun Garis Bapak Ibu Bisa Menggunakan Penggaris Ini Jadi Lu Ini Kok Cuma Sampai Delapan Bu Kalau Misalnya Kita Bikin Garis Yang Panjang Gimana Tenang Bapak Ibu Garis Bisa Diperpanjang Ada Dua Titik Di sini Bisa Kita Drag And Drop Seperti Ini Jadi Memanjang Seperti Itu Di situ Juga Ada Oke Saya Hapus Dulu Di situ Juga Ada Kompas Kompas Ini Jangka Jadi Kita Bisa Buat Lingkaran Ataupun Sudut Ataupun Yang Lain Dengan Menggunakan Ini Setengah Lingkaran Ini Ada Beberapa Titik Yang Harus Kita Tahu Jadi Kalau Ini Mengatur Berapa Jari-jarinya Misalnya Anak-anak Diminta Untuk Membuat Lingkaran Dengan Jari-jari Dua Sentimeter Seperti Seperti Ini Nah Jadi Ada Beberapa Titik Di Sini Ini Juga Bisa Kita Ubah Warna Pensilnya Jadi Warna Yang Lain Misalnya Hijau Itu Nah Untuk Menggerakannya Cukup Pegang Pensilnya Ya Bapak Kita Buat Lingkaran Seperti Ini Untuk Memunculkan Busur Dan Penggaris Di Utensils Terima kasih Bung Estri Sudah bantuk Menjawab Di Utensils Itu Di Geometri Seperti Itu Hapus Tinggal Blok Tinggal Hapus Seperti Ada yang Menanyakan Bagaimana Menambah Garis Sudut Tadi Bu Nur Bagaimana Menambahkan Garis Sudutnya Oke Di Construction Tool Itu Di bawah Di bawah Di bagian bawah Itu ada Move Tool Ada Drawing Tools Di situ Ada Gambar Garis Sebelahnya Textbox Ada Equation Ada Juga Upload Image Nah Di situ Ada Line Kita Klik Line Kita Bikin Sudut Kita Tarik Garis Seperti Ini Nah Drag Yang Drag Seperti Ini Kita Pull Bagaimana Bapak Bapak Adakah Yang Masih Bingung Mungkin Warna Garisnya Juga Bisa Diganti Bapak Ibu Misalnya Saya Gak Suka Warna Hijau Maunya Warna Merah Woleh Ini Lebih seru Ya Bu Ya Kalau Mau Dipersatu Juga Waktunya Kayaknya Ini Waktu Cuma Berhari Kurang Bu Iya Mungkin Nanti Bisa Dijadwalkan Oke Saya Lanjutkan Mungkin ya Sedikit Sedikit Saja Beberapa Yang Menurut saya Penting Di Jenjang SD Itu Bapak Ibu Guru Pasti Menemukan Anak-anak Yang Kesulitan Dalam Penambahan Kalau Yang 12 Tambah 11 Pasti Bisa Bersusun Langsung Seperti Itu Sedangkan Kita Tahu Bahwa Pembelajaran Itu Harus Berawal Dari Konflik Terlebih Dahulu Jadi Misalnya 35 Tambah 36 5 Ditambah 6 Misalnya Kita Tulis Seperti Ini Oh Maaf 35 Ditambah 36 Caranya Seperti Ini 5 Ditambah 6 Sama Dengan 11 Satunya Ditulis Disini Satunya Ditulis Di Atas Atau Disimpan Sebenarnya Hal itu Benar Cuman Untuk Beberapa Anak Itu Pasti Akan Merasa Kesulitan Karena Mereka Tidak Bisa Memvisualisasi Kainnya Jadi Konkretnya Seperti Apa 35 Dan 36 Kenapa 5 Ditambah 6 Ditambahkan Harus Ada Yang Disimpan Seperti Itu Jadi Anak-anak Sebelum Ini Pasti Sudah Belajar Tentang Place Value Atau Nilai Tempat Nilai Bilangan Jadi Puluhan Satuan Ratusan Ribuan Kita Bisa Menggunakan Di sini Di Number Tiles And Cubes Bapak Ibu Jadi Misalnya 35 Sama 36 Kalau Kita Visualisasikan 35 Berarti Ada Berapa Berapa Puluhan Bapak Ibu Guru Kalau 35 30 Ya 30 Ya 30 Kita Ambil Yang Puluhan Ini Yang Puluhan Ya Satu Sampai 30 Oke 35 Berarti 30 Dan 5 51 Seperti Ini Biar Tidak Terlalu Lama Oke Kemudian 36 Juga Sama Berapa Puluhan Ada 30 Seperti Ini Kemudian Satuannya Ada 6 1 2 3 4 5 6 Sudah Benar Nah Plompokkan Dulu Biar Enak Nah Seperti Ini 35 Ditambah 36 Nah Kita Harus Visualisikan Seperti Ini Dulu Di Satuan Kita Harus Tambahkan Dengan Satuan Di Puluhan Kita Harus Tambahkan Dengan Puluhan Nah Ketika Ini Ada 5 Satuan Ditambah 6 Satuan Kita Bisa Blok Semuanya Dari Atas Kebawah Blok Semuanya Seperti Oh iya Kenapa Sebentar Oh iya Bu Nurul Sudah Bisa Berhasil Kemudian Saya Lanjutkan Nah Ketika Ketika kita Blok Semuanya Seperti Ini Kita Klik Merge Kita Gabungkan Maka Apa Yang Akan Terjadi Nah Akan Terjadi Seperti Ini Bapak Ibu Guru Jadi Yang 10 Itu Otomatis Menjadi Satu Puluhan Otomatis Kita Harus Gabungkan Dengan Teman Teman Puluhannya Jadi Anak-anak Bisa Menghitung Ada Berapa Ini Anak-anak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh 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 Puluhan Berarti Tujuh Puluh Satu Seperti Itu Ini pun Number cards Ini Bisa Kita Split Bisa Kita Pisah Jadi Seperti Ini 30 Sama Lima 30 Sama Enam Seperti Ini Lima Ditambah Enam Jadi Nanti Berapa Lima Ditambah Enam Kita Tambahkan Sebelas Sebelasnya Kita Split Lagi Jadi Satu Satuan Yang Puluhannya Warna Biru Nah Ini Ini Tidak Boleh Kita Jadikan Satu Karena Warnanya Tidak Sama Akhirnya Harusnya Kita Masukkan Tambahkan Kepuluhan Seperti Itu 40 70 Ditambah Satu 71 Seperti Itu Ini Merupakan Yang Virtualnya Seperti Ini Kita Visualisasikan Seperti Ini Kemudian Ini Abstraknya Seperti Itu Bagaimana Bapak Ibu Bisa Mengikuti Bisa Jadi Lebih Jelas Ya Bu Gak Ada Anak Yang Gak Bisa Berarti Matematika Karena Konsep Meminjam Puluhan Atau Misalnya Untuk Pengurangan Meminjam Puluhan Itu Kenapa Kalau Pinjam Satu Kenapa Jadinya Sepuluh Seperti Itu Anak Tidak Mengerti Hal Itu Jadi Kita Harus Memvisualisasikan Seperti Ini Di Sini Kalau Bapak Ibu Mau Coba Yang Ini Bapak Ibu Klik Di Numbers Kemudian Di Number Tiles And Cubes Ada Yang Dua Dimensi Ada Yang Dua Dimensi Di Sini Juga Ada Cube Ada Number Burst Juga Ada Number Frames Juga Seperti Itu Banyak Sekali Kalau Misalnya Bapak Ibu Mau Explore Satu Per Satu Oke Selanjutnya Ada Namanya Scale Atau Timbangan Biasanya Di Kelas Satu Ya Ibu Kalau Enggak Satu Atau Kelas Satu Itu Membandingkan Mana Yang Lebih Besar Mana Yang Lebih Kecil Seperti Itu Jadi Di Scale Ini Ada Di Algebra Atau Di Algebra Ada Namanya Balance Scale Jadi Bapak Ibu Tinggal Klik Saja Di Situ Kita Drag And Drop Di Sini Nah Di Sini Ada Lambang Sama Dengan Karena Tidak Ada Isinya Jadi Tabil Sama Kita Juga Bisa Menambahkan Misalnya Ini Nah Seperti Ini Jadi Di 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 Tandanya Yang Awalnya Sama Dengan Berubah Menjadi Seperti Ini Satu Bola Itu Ternyata Lebih Sedikit Daripada Dua Bola Sebelum Kita Masuk Ke Astag Berupa Angka Kalau Anak-anak Sudah Bisa Seperti Ini Kita Masukkan Angka Bisa Loh Bapak Ibu Angkanya Bisa Kita Ambil Dari Numbers Nah Satu Gimana Kalau Misalnya Kita Masukkan Dua Apakah Bisa Seimbang Bisa Seperti Itu Bapak Ibu Ini Di Skills Jangan Lupa Skills Itu Di Algebra Di Balance Skills Ini Bisa Bapak Ibu Coba Dengan Apapun Dengan Pecahan Sekalipun Juga Bisa Bapak Ibu Misalnya Ini Dua Kalau Dua Itu Berarti Kalau Pecahan Setengahnya Dua Kita Coba Eh Setengahnya Empat Maaf Bisa Kita Lihat Nah Bisa Jadi Seperti Ini Jadi Setengah Empat Kali Ini Kalau Misalnya Di Kelas Lanjut Seperti Itu Yang Sudah Mendapat Materi Bilangan Pecahan Dan Lain Sebagainya Sebenarnya Ada Beberapa Hal Yang Mau Saya Tunjukkan Cuman Waktunya Sepertinya Kurang Ya Bapak Ibu Ini Sudah Delapan Lima Empat Pukul Sembilan Kurang Lima Menit Untuk Selanjutnya Setelah Poliped Poliped Ada Yang Namanya Saya Kenalkan Namanya Ebisia Ebisia Itu Platform Pendidikan Berbasis Permainan Yang Menyediakan Berbagai Permainan Edukatif Interaktif Untuk Anak Anak Khususnya Di Tingkat Sekolah Dasar Jadi Ebisia Ini Sebenarnya Tidak Hanya Matematika Ya Bapak Ibu Ada Bahasa Inggris Ada Sains Ada Logika Juga Jadi Disitu Tidak Hanya Virtual Manipulatif Yang Pure Ada Juga Yang Games Berbentuk Seperti Games Seperti Yang Tadi Ibu Tara Sampaikan Seperti Vuputi Oke Terima kasih Ibu Tara Itu linknya Masuk Ke Ebisia Kita Klik Saja Masuk Ke Ebisia Oke Jadi Di Ebisia Ini Bapak Ibu Kita Bisa Sign In Bisa Tidak Sign In Cuman Kalau Tidak Sign In Atau Tidak Ada Juga Yang Member Premium Jadi Kalau Tidak Premium Biasanya Untuk Kita Masuk Ke Games Atau Ke Suatu Virtual Manipulatif Itu Kita Harus Nunggu Iklannya Dulu Seperti Biasanya Kalau Iklan Apa Namanya Aplikasi Yang Gratis Memang Seperti Itu Jadi Ada Iklannya Lebih dahulu Nah Seperti Ini Contohnya Ini Kita Base 10 Fun Nah Ini Sepuluhan Sama Kayak Tadi Empat Bilangan Sepuluhan Satuan Nah Ini Bentuknya Seperti Ular Memang Ular Sih Kita Coba Ada Yang Satuan Puluhan Aparat Satuan Boleh Coba Yang Puluhan Nah Di Atas Itu Ada Pertanyaannya Make 51 Jadi Kita Harus Anak-anak Harus Memecahkan Masalah Ini Membuat 51 Itu Butuh Berapa Puluhan Berapa Satuan Seperti Itu Kalau Semisal Anaknya Menjawab Salah Misalnya 51 Itu Dia Memindahkan Tiga Hanya Tiga Puluhan Dan Satuan Terus Kita Sudah Nah Ada Apa Namanya Peringatan Kalau Jawabannya Salah Tapi Kalau Jawabannya Benar 50 Dan Satu Satuan Kita Samis Seperti Itu Begitu Seterusnya Sampai Di Soal Soal Selanjutnya Kemudian Ada Lagi Yang Nah Disini Bapak Ibu Bisa Lihat Di bagian Atas Di tas Bar yang Atas Itu ada Common Core Standard Jadi Bisa Bapak Ibu Pilih Dari Sana Jadi Kita Sort By Misalnya Aku Pengen Cari Yang Games Games Aja Boleh Disini Juga Tersedia Printables Bapak Ibu Misalnya Kita Nggak Sempet Bikin Printables Buat Anak Anak Jangan Takut Jangan Risau Jadi Disini Sudah Banyak Printables Yang Bisa Kita Gunakan Tidak Hanya Matematika Ada Bahasa Inggris Ada Apa Namanya Pengetahuan Sosial Juga Ada Menggambar Ada Seni Juga Seperti Itu Kemudian Nah Di Standart Ini Kita Bisa Memilih Misalnya Bapak Ibu Adalah Guru Kelas Satu Kita Klik Grade Satu Kita Pilih Matematika Misalnya Yang Matematika Di sini Ada Geometry Math Practice Measurement Data Seperti Ini Kita Klik Yang Kita Ingin Kan Oh Games Yang Seperti Ini Ada Time Travel Ini Untuk Mempelajari Waktu Jam Seperti Telling Time Jadi Nanti Mungkin Bapak Ibu Bisa Explore Sendiri Tapi Kalau Kelemahan Dari Ebisia Ini Kalau Misalnya Akun Kita Gratis Itu Kita Harus Bersabar Menunggu Iklan Seperti Itu Oke Baik Karena Sudah Menunjukkan Pukul Sembilan Saya Kembalikan Ke Bung Ngesti Terima Kasih Masya Allah Saya Kalau Lihat Ini Apa Namanya Kayaknya Makin Itu Makin Tertarik Tertarik Terus Ya Bu Ya Hebat Hebat Sekali Kemarin Dengan Pembicara Pak Sameun Ibu Ima Dan Ibu Masuma Terus Sekarang Ada Ibu Tara Dan Ibu Ken Wah Hebat Hebat Banget Ibu Saya Jadi Apa Banyak Nambah Wawasan Nambah Ini Jadi Kalau Untuk Kemarin Sempat Saya Sempat Bertanya Itu Ya Mungkin Boleh Pertanya Dari Saya Kalau Seandainya Misalnya Ada Murid Yang Tanda Kutip Ya Bu Dia Kita Kita Nggak Bisa Bilang Anak Itu Berkebutuhan Usus Atau Tidak Gitu Tapi Ketika Saya Mengajarkan Matematika Itu Dia Pertama Paham Tapi Kemudian Dia Lupa Lagi Bukanya Short Memory Terus Fokus Nah Itu Mungkin Dengan Metode Yang Ibu Jabarkan Seperti Ini Mungkin Bisa Kali Dipergunakan Selama Selama Ini Saya Pakainya Benda Konkret Benda Konkret Terus Simulasi Tapi Dengan Yang Saya Bikin Sendiri Tapi Dengan Melihat Ini Bisa Kita Tampilkan Nanti Ke Anak Muda Itu Mungkin Seperti Itu Kali Ibu Ken Ya Benar Sekali Mungkin Itu Nanti Sepertinya Sesuai Dengan Pertanyaan Yang Kemarin Belum Terjawab Ada Saya catat Kemarin Beberapa Yang Ada Yang Menanyakan Nanti Apa Bisa Nanti Saya Langsung Share Ada Tiga Pertanyaan Termasuk Saya Ada Dua Lagi Pertanyaan Yang Nanti Mungkin Jawabin Sekalian Aji Dengan Buken Bu Tara Atau Bu Ima Atau Bu Masuma Yang Jawab Atau Dengan Pak Samion Ada Ada Kemarin Itu Bapak Mokholis Dia Menanyakan Apakah Metode CPI Itu Bisa Dibalik Dengan Abstrak Dulu Atau Tiga Nah Yang Ketiga Itu Untuk Aplikasi Yang Kemarin Ibu Masuma Share Apakah Bisa Digunakan Untuk Anak SMA Atau Tidak Ya Bu Kemarin Pertanyaan Seperti itu Yang saya Catat Mungkin Boleh Terserah Dari Ibu Atau Apa Yang mau Jawab Silahkan Mohon Mohon Ibu Saya Akan Menjawab Untuk Pertanyaan Apakah Aplikasi Aplikasi Yang Saya Share Kemarin Itu Bisa Digunakan Untuk Anak Anak Tingkat SMA Nah Sebenarnya Itu Bergantung Lagi Dari Aplikasi Mana Yang Akan Digunakan Karena Aplikasi Yang Saya Share Kemarin Itu Memang Ada Yang Cuma Bisa Dipakai Untuk Kindergarten Atau TK Sampai SD Kelas 6 Tapi Ada Juga Beberapa Yang Bisa Digunakan Itu Untuk Semua Kelas Seperti Contohnya Yang Pet Simulation Jadi Kalau Di Pet Itu Ada Banyak Sekali Materi Dan Itu Tidak Hanya Matematika Tapi Ada Juga Biologi Fisika Kimia Dan Itu Tentunya Bukan Untuk Anak SD Ya Bu Kalau Untuk Materi Fisika Nah Ada Juga Yang Untuk SMA Jadi Bergantung Dari Aplikasi Mana Dari Web Mana Yang Dipakai Itu Menentukan Juga Jadi Web Yang Dipakai Dengan Peruntukannya Untuk Siswa Kelas Berapa Itu Juga Berbeda Seperti Itu Jadi Tinggal Di Explore Saja Nah Untuk Materi Yang Saya Share Kemarin Itu Sudah Tersedia Linknya Bapak Ibu Jadi Ketika Bapak Ibu Buka PDF Klik Klik Bagian Judul Dari Judul Dari Web Itu Akan Langsung Menuju Ke Websitenya Bapak Ibu Karena Sudah Saya Sisipkan Link Juga Disitu Baik Bu Mas Berarti Untuk Pak Apa Untuk Ibu Yang Yang Mere Menanyakan Tentang Linknya Itu Berarti Sudah Terjawab Ya Bu Mas Sumaya Untuk Yang Pak Moholis Bagaimana Siapa Yang Mau Menjawab Apakah Dengan Pak Semeon Atau Bu Ima Siapa Yang Mau Menjawab Silahkan Dia Menanyakan Apakah Metodo CPA Bisa Dibalik Dulu Dibalik Dengan Abstrak Dulu Gitu Pak Mungkin Pak Semeon Pak Silahkan Nah Mungkin Rumusan Pertanyaannya Apakah Abstrak Bisa Dibalik Dulu Atau Dulu Saya Berikan Pernyataan Seperti Ketengen Kita Itu Adalah Murid Itu Peserta Dulu Mengkonstruk Pengetahuannya Dengan Sendiri Dengan Utuh Nah Ketika Kita Berkeinginan Memulai Dari Abstrak Kita Takutnya Sesuatu Yang Abstrak Ini Dia Nggak Bisa Dapatkan Konkretnya Nah Ketika Suatu Abstrak Ini Lebih Advanced Lagi Dia Kehilangan Kehilangan Fondasi Ini Nggak Saya Lihat Ini Seperti Itu Dimana Ini Apa Saya Lihat Apa Kaitannya Dengan Saya Ini Relevansinya Dengan Apa Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Bisa Langsung Loncat Abstrak Atau Balik Abstrak Di Praktiknya Banyak Banyak Keserta Didik Yang Merasa Bosan Melihat Matematika Juga Menjadi Momok Itu Praktiknya Karena Abstrak Dulu Kok Dikerjakan Saya Bisa Setuju Nggak Di Itu Nah Sekarang Yang Mau Kita Usahakan Adalah Gimana Agar Anak Itu Mendapatkan Pengetahuan Itu Utuh Dimulai Dari Relevansi Atau Konseksual Dengan Dia Kemudian Berlanjut Lagi Sanseksual Abstrak Dia Punya Fondasi Yang Kuat Seperti Ini Ternyata Saya Lihat Real Nyatanya Jadi Bukan Pertanyaannya Apakah Bisa Dibalik Apakah Bisa Dimulai Dari Asat Tapi Kita Berkeinginan Supaya Peserta Didik Itu Mengkonstruk Pembelajarannya Dan Dengan Dia Saya Saya Kira Mungkin Itu Mendapat Saya Teman Teman Boleh Menambahkan Terima kasih Saya Kembali Terima kasih Banyak Penjelasannya Pak Seman Mungkin Kita Buka Bu Ken Dan Bu Tara Untuk Sesi Pertanyaan Di Webinar Yang kedua Ini Boleh Silakan Bapak Ibu Yang Guru Hebat Boleh Ditulis Di chat Ini Sama Emotikon Hebatnya Buat Guru Kita Narasumber Narasumber Dari yang kemarin Dan hari ini Benar-benar Luar biasa Ibu Ibu Ngesti Sambil Menunggu Pertanyaan Yang Terbaru Untuk Hari ini Saya Mungkin Mencoba Menjawab Pertanyaan Ibu Ngesti Kemarin Oke Kalau Saya Menimak Di chat Bagaimana Kita Mengajarkan Konsep Matematika Untuk Anak Kelas Dua Yang Memang Short Memory Dan Less Fokus Kebetulan Saya Mengajar Kelas Dua Dan Memang Sepanjang Saya Mengajar Saya Selalu Ditempatkan Di Kelas Rendah Ibu Jadi You are Not Alone Ibu I feel You I feel You Saya Juga Merasakan Apa Yang Ibu Rasakan Memang Yang Seperti Kita Ketahui Karakter Peserta Didik Usia Dini Atau Lower Grade Memang Secara Umum Memang Dia Short Fokus Kalau Untuk Short Memory Mungkin Hanya Beberapa Anak Karena Mungkin Punya Kendala Di Luar Kemampuan Kita Namun Sebagai Guru Terutama Kita Mengajarkan Matematika Untuk Konsep Kalau Konsep Memang Perlu Sekali Penguatan Ibu Dan Jangan Sekali Kali Kita Mengajarkan Konsep Itu Langsung Banyak Ke Anak Karena Nggak Akan Terserap Seperti Itu Jadi Benar-benar Konsep Yang Benar-benar Jadi Bukannya Go Wide Tapi Go Deep Kita Lebih Kedalam Sampai Anak Matang Terlebih dahulu Gitu Jadi Kalau Untuk Mengajar Matematika Di Sekolah Dasar Tidak Perlu Ngotot Nguber Nguber Ngejar CP Gitu Harus Ngabisin Nih Harus Bab Satu Bab Dua Harus Sesuai target Enggak Karena Percuma Kita Ngejar Sesuai target Kalau Tidak Tuntas Di Pembahasan Itu Seperti Yang Saya Sudah Sampaikan Di Refleksi Pembelajaran Karena Nanti Permasalahannya Terjadi Koneksi Terputus Ibu Nanti Permasalahannya Pasti Akan Ditemui Lagi Di Jenjang Berikutnya Seperti Itu Of course Ini Dari Masalah Konten Yang Kedua Apalagi Kalau Kita Lihat Dari Dari Segi Fasilitas Tentu SD Negeri Sampai Swasta Beda Kita Sebagai Guru No matter What Mau Ditempat Negeri Atau Swasta Kita Harus Mensiapkan Alat-alat Peraga That's why Course ini Diadakan Kalau Misalnya Kita Nggak Punya Yang Physical Manipulative Kita Pake Virtual Manipulative Tapi Again Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Kesiapan Murid Belajar Karena Setiap Sekolah Beda Idealnya Dan Kalau Kita Ini Pengalaman Saya Kebetulan Saya Pernah Mengajar Di Swasta Dan Di Negeri Tentu Sangat Beda Jauh Sekali Jadi Gini Bu Ketika Belajaran Matematika Kan Pasti Kita Juga Ada Alat-alat Peraga Kita Punya Kesepakatan Kelas Dan Ini Penting Banget Jadi Kesepakatan Kelas Secara Umum Tentu Ada Pasti Bapak Ibu Guru Namun Ketika Matematika Atau Setiap Kelas Apapun Yang Memang Menggunakan Alat Peraga Kita Punya Kesepakatan Kelas Jelas Jadi Diulang-ulang Kesepakatannya Terus Disepakati Lalu Bisa Juga Seperti Ini Sibu Di Kalau Untuk Yang Shot Fokus Atau Apa Gitu Ya Selalu Dicoba Penguatan Penguatan Seperti Itu Dan Atau Ada Lagi Satu Modeling Tentang Rotation Di Buat Station Station Sebenarnya Ini Pembahasannya Juga Panjang Tapi Intinya Go Deep Dulu Konsepnya Harus Jelas Dulu Jadi Gak Boleh Terputus Lalu Dikasih Penguatan Penguatan Sepakatannya Juga Harus Jelas Jadi Kalau Memang Sebagai Guru Sekolah Dasar Ya Memang Dari Gurunya Memang Harus Banyak Sabar Semangat Ya Bu Ya Kita Sama I feel You Di sini Saya jadi Belajar Bahwa Masih Anak Ada Karakter Berbeda Berbeda Berarti Kita Harus Oh Si A Ini Cocoknya Pake Yang Ini Terus B Gitu Gak Semuanya Dia Harus Itu Ya Memang Kuncinya Iya Betul Atau Kalau Misalnya Memang Seperti Saya Ngajar Di SD Negeri Gak Mungkin Kan Kita Selalu Apa Namanya Mengikuti Setiap Anak Kalau Misalnya Berbeda Beda At least Kita Punya Standarnya Kita Kira-kira Ini Apa Yang Yang Akan Diajarkan Seperti Itu Ibu Mungkin Ada Yang Lain Yang Menambahkan Banyak Bu Ima Iya Sama Sama Ayo Bapak Ibu Bagaimana Yang Lain Semangat Pertanyaannya Mana I Think Bu Ngesti Mungkin Nanti Kalau Ada Pertanyaan Lagi Kita Adakan Di Berikutnya Lagi Mungkin Karena Waktunya Sudah Waktunya Baik Pak Arizal Apa Sebelum Ditutup Nanti Ada Kesimpulan Akhir Closing Statement Dari Dua Narasumer Kita Hari Ini Silahkan Bu Ken Izzudin Sama Ibu Tara Nanti Terakhir Ada Closing Statement Dari Pak Arizal Silahkan Mau Ibu Tara Dulu Atau Bu Ken Dulu Kesimpulannya Terima kasih Atas Kesempatannya Jadi Sebenarnya Saya Saya Memiliki Highlight Tentang Matematika Jadi Matematika Itu Bukan Hanya Tentang Menemukan Jawaban Tapi Juga Untuk Melatih Pikiran Untuk Berpikir Kreatif Dan Solutif Jadi Mari 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 Kita Bersama Sama Kita Tidak Hanya Mencetak Siswa Yang Pandai Berhitung Tapi Juga Yang Bisa Mengubah Dunia Dengan Pemikirannya Kemudian Secanggih-canggihnya Kita tadi Belajar Tentang Virtual Berbagai Virtual Manipulatif Jadi Secanggih-canggihnya Virtual Manipulatif Itu Yang Kita Gunakan Sentuhan Guru Dalam Membimbi Menginspirasi Dan Memfasilitasi Pemahaman Matematika Itu Tetap Yang Sama Dan Tidak Akan Pernah Tergantikan Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampai Terima Kasih Terima Terima Kasih Bukan Sangat Menginspirasi Ya Sama Intinya Sama Karena Matematika Itu Sebenarnya Kenapa Menjadi Mongok Yang Sulit Mungkin Adalah Peran Kita Bersama Untuk Mengubah Mindset Anak-anak Agar Memandang Matematika Itu Lebih Fun Lebih Menyenangkan Dan Lebih Relate Sama Kehidupan Kita Sehari-hari Jadi Para guru Hebat Di sini Semoga Kita Mulai Lagi Dari Awal Kita Terapkan CPA Kita Di dalam Kelas Semoga Bapak Ibu guru Di Indonesia Bahagia Buat Dan Sehat Selalu Terima Kasih Terima kasih Ibu Ken Dan Ibu Tara Untuk Sesi Terakhir Ini Akan Ada Penutupan Ketua 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 Igi Tangsel Kita Silahkan Bapak Rizal M. Yunus Pak Baik Terima kasih Bu Nyesti Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Salam sejahtera Sekali lagi Kami ucapkan Alhamdulillah Kita sudah sampai Di pegujung acara Di webinar Malam hari ini Saya ingin Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besar Kepada Para Narasumber Hebat Kita Ada Ibu Tara Anggun Cantika Ada Bapak Samion Silahlahi Ibu Siti Rohima Ibu Mas Umah Dan juga Ibu Ken Izzum Nadifa Lazuardi Sekali lagi Yang mengucapkan Terima kasih Setelah berbagi Ilmu Dan pengalaman Yang luar biasa Tentang Penerapan CPA Dan penggunaan Virtual Manipulatif Ini dalam Pengajaran Tidak lupa Saya juga Mengucapkan Kepada Moderator Ibu Siti Bustari Dan juga Ibu Citra Yang Mungkin Hari ini Belum Bisa Bersama Kita Di Kegiatan Hari Kedua Ini Seperti Yang Sudah Kita Bahas Di Webinar Kita Dua Hari Ini Bahwa Virtual Manipulatif Yang Kedua Di Hari Kedua Ini Virtual Manipulatif Ini Adalah Media Sangat Potensial Untuk Membantu Siswa Dalam Memahami Konsep Konsep Abstrak Matematika Yang Bisa Menjadi Lebih Mudah Dan Juga Konkret Tadi Juga Sempat Disinggung Kenapa Harus Dari Konkret Dulu Kenapa Tidak Dari Abstrak Dulu Bahwa Cerminnya Matematika Itu Biasanya Memang Dari Yang Konkret Ke Abstrak Dan Juga Dari Yang Mudah Ke Sukar Agar Konstruktivismenya Terbangun Dalam Pemikiran Siswa Dan Itu Juga Sejalan Dengan Kulikul Merdeka Yang Sekarang Kita Laksanakan Dalam Sekolah-sekolah Atau Sopat Pendidikan Nah Dengan Bantuan Teknologi Virtual Manipulatif Ini Baik Itu Secara Fisik Atau Digital Itu Sangat Banyak Sekali Ragamnya Kita Sebagai Guru Itu Sangat Terbantukan Sekali Dan Bisa Dengan Mudah Menggunakannya Dan Free Mudah Dan juga Murah Yang Menjadi Salah Satu Titik Tekannya Sehingga Mengubah Pembelajaran Matematika Bisa Menjadi Lebih Interaktif Dinamis Dan Menyenangkan Ini Seperti Saya jadi Mengingat Dulu Juga Sempat Ikut Di Short course Di Kiteb CML Kiteb Tahun 2011 Kegiatannya Joyful Learning In Matematik Saya Dengan Beberapa Kawan-kawan Guru Pada Waktu Tahun 2011 Bersama-sama Merancang Bagaimana Pebelajaran Yang Menyenangkan Joyful Learning In Matematik Kebetulan Pada Waktu Di Bali Dan Kita Belajar Bersama-sama Bagaimana Menyusun Kegiatan Matematika Yang Menyenangkan Kalau dulu Belum Ada Digital Seperti Sekarang Tetapi Sama Tantangannya Sama Tantangan Sebagai guru Matematika Itu Sangat-sangat Sama Alhamdulillah Pengalaman-pengalaman Mengajar SD SMP 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 SMA Berbeda-beda Ini teman-teman Di SD Juga akan Merasakannya Nanti juga Tingkat Tantangan Mengajar Siswa SMP SMA 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 Kita Lakukan Untuk Mengubah Paradigmanya Yang tadinya Matematika Menyeramkan Matematika Menakutkan Menjadi Matematika Yang menyenangkan Sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Harapan kita Bapak Ibu Semua yang ada Di Room ini Bisa bergabung Di grup WA Juga Karena disana Ada Mungkin Informasi-informasi Yang akan Kami sampaikan Mudah-mudahan Bapak Ibu Semua bisa Terinspirasi Dan termotivasi Untuk Terus belajar Berinovasi Dalam Pembelajaran Bapak Ibu SMA Baik itu Di Guru SD Matika Atau mungkin Di pembelajaran Karena Sejatinya Seperti Salah Dari Iki Bahwa Bukanlah Guru Jika tidak Belajar Bahwa Guru itu Bisa Karena Belajar Terus Belajar Itu yang Jadi Salah Satu Techline Kita Mari Kita Bersama-sama Membawa Perubahan Di kelas Kita Masing-masing Untuk Pendidikan Yang Lebih Berkualitas Di masa Depan Sekali Terima kasih Dan Saya Menutup dengan Pandun Mudah-mudahan Nyambung Pagi hari Menanam Padi Sore hari Memetik Mangga Dengan Teknologi Dan Kreativitas Yang Tidak Henti Siswa Kita Semakin Pintar Dan Bahagia Mudah-mudahan Kita Bermanfaat Dan Sehat Terus Buat Kita Semua Terima Kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Alhamdulillah Kita Sudah Di Penghujung Acara Semoga Apa Yang Kita Dapat Selama Dua Hari Ini Bisa Menginspirasi Kita Sebagai Guru Dan Jangan Pernah Kita Berhenti Untuk Belajar Karena Sejatinya Itu Guru Belajar Sepanjang Hayat Sampai Kita Menutup Mata Karena Generasi Muda Itu Bisa Tercapai Ada Di Tangan Kita Sebagai Pendidik Dan Kita Tanggung jawab Untuk Mengantarkan Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Hebat Di masa yang Akan Datang Baik Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Kepada Semua Narasumber Yang Hebat Dan Pak Arjal Dan Semua Bapak Ibu Kita Tutup Dengan Membaca Hamdalah Terima kasih Atas Waktunya Salam Sehat Semuanya Terima Kasih Banyak Ibu Terima Kasih Banyak Pak Arjal Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Sekalian Yang Tetap Semangat Untuk Belajar Terima Kasih Pak Arjal Aku Baru Tahu Bapak Sikir Ternyata Salam Lumi Lani Sikir Nanti 2027 Ikut Lagi Pak Barang Kami Kami Baru Ada Masanya Apakah Ada Umur Kalau Boleh Tahu Bukan Tapi Misal Kita Ikut Tahun Ini Jadi Kita Lagi Tiga Tahun Kedepan Ada Batasan Umur Tahu Tahu Tidak 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 Tertarik Ibu Ikut Bu Terima kasih Cahaya Itu Kan Karena Alat Praktikum Di Sekolah Saya Itu Kurang Jadi Menggunakan Yang Virtual Berarti Semua Jenjang Mulai Dari TK Sampai SMA Juga Bisa Pake Bergantung Web Iya Bisa Terima kasih Jangan lupa Juga SMA Itu bukan Matematika Saja Ada Science Ada Language Ada Language Saya Berapa Aplikasi Saya Lihat Ada Bisa Bahasa Inggris Ada Bisa Apa Gitu Ada Bisa Untuk Ngajarin Anak Baca Jadi Lebih Bener Ada Yang Bertanya Caka Daftarnya Gimana Pantauin Aja IG Cmeo Kitapin Met Kalo Biasanya Follow IG Saja Ibu Karena Semua Informasi Selalu Di IG IG Kami Juga Tau Infonya Dari IG Tapi Saya Cuman Ikut Yang Ketika Ulang Tahun Saya Am Yang Yang Kesepuluh Saya Datang Ke Dignas Itu Loh Pernah Ikut Aja Perayaannya Tapi Itu Belum Berikut Tahun Depan Dicoba Ibu Bismillah Ibu Bismillah Semoga Lalu Bisa Ibu